Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman masih di belajar Nesia Channel Sekarang kita akan belajar membuat kalender sendiri Kebetulan tampilannya seperti ini Ada 4 slide atau 4 tampilan Yang kita bagikan adalah 2 format Yaitu format Photoshop untuk PSD Dan juga format CDR untuk Corel Draw Ini kita bagikan nanti secara gratis Dan juga kalendernya ini bisa di upgrade atau di update Menjadi kalender tahun 2022, 2023 atau 2024 Karena kita membuat kalender sendiri dengan penanggalannya Kebetulan kita sedang ada di 2021 Ketika video ini dibuat Nanti tinggal kita update saja menjadi 2022 dan selanjutnya Oke kita langsung pada tutorialnya Oke teman-teman disini saya sudah siapkan untuk format CDR nya Kita tinggal dibuka saja Untuk format CDR Selanjutnya untuk format PSD juga saya sudah siapkan Perbedaannya disini untuk format PSD itu ada 4 file ya Karena kebetulan saya menggunakan 1 file itu 1 kampas Berbeda dengan format CDR itu 1 kampas itu dalam 4 file ya seperti ini Seluruhnya ada 4 dan untuk kalendernya juga disini saya sudah sediakan ya untuk teman-teman Barangkali penatau ingin menggunakan kalender yang bulan-bulan selanjutnya Walaupun pada dasarnya disini juga sudah dimasukkan kalendernya Ada yang format 1 bulan Format 4 bulan dan juga ada untuk cover nya ya disini ada cover dan untuk bagian format 6 bulan Tentu disini nanti teman-teman untuk mencetaknya Kalau 6 bulan berarti harus 3 lembar Kalau 4 bulan Maaf maksud saya 2 lembar Kalau 3 4 bulan berarti harus 2 lembar Kalau 1 bulan berarti harus 12 lembar Kalau cover ini digunakan pada bagian depan ya seperti itu Oke selanjutnya nanti cara mencetaknya ya teman-teman Sedikit notif dulu ya bahwa untuk file CorelDraw ya ini tidak ada font ya Sekali lagi saya sampaikan ini tidak ada font Jadi seluruhnya kita menggunakan bentuk cup ya curpe ya atau bentuk objek seperti itu Jadi kalau teman-teman menggunakan shape tool disini ketika nanti di ungroup itu seluruhnya tidak bisa di edit kecuali membuat ulang ya untuk objeknya Oke saya akan contohkan disini nanti misalkan teman-teman ingin mencetak tinggal digeser ke dalam ukuran kampasnya yaitu saya menggunakan ukuran 4 ya seperti ini Jadi kita tinggal disorot aja seperti itu Nah bisa dilihat teman-teman ini berikut juga untuk tulisannya ya ini tulisannya bukan font tetapi sudah menjadi cube Oke jadi tinggal kita klik kanan lalu digroup dulu ya digroup lalu tekan P oke seperti itu Sekali lagi di klik kanan digroup ya seperti ini tadi Coba kita ungroup objek dulu ya kita sorot seperti ini lalu di klik kanan Group lalu ditekan P oke setelah itu kita coba dilihat di pada bagian cover atau bagian yang kita pilih disini teman-teman eh bagian kertasnya melebihi ya melebihi dari bagian kampasnya karena memang pada bagian ini ada drop shadow oke kalau belum rapi atau tidak rapi teman-teman bisa melakukan dengan cara di cropnya saja ungroup objek dulu setelah itu gunakan save ya disini ada save dipilih dan digeser ke bawah Oke seperti itu jadi kelihatannya lebih rapi ya nanti dicetaknya tidak keluar dari frame yang telah digunakan seperti itu itu kalau misalkan si drop shadow nya tidak rapi ya karena kita sengaja dibuat eh image atau dibuat bitmap ya karena dalam pembuatannya kita tidak menggunakan Corel draw jadi buat berupaya bisa dibuka di Corel draw jadi ya seperti inilah kita grup lagi ditekan P lagi ya Oke disini teman-teman seperti yang saya sampaikan bahwa pada bagian-bagian tulisannya ini bukan pon jadi ketika di ungroup Oke ini seluruhnya menjadi objek ya kita cobaan grup kembali ya ini jadi satu-satu teman-teman karena ini template nanti teman-teman tinggal dimasukkan saja untuk informasinya misalkan di sini ada nama perusahaannya dan juga deskripsinya berikut tinggal ditambahkan untuk sosial medianya ya kurang lebih seperti itu disini disiapkan logo dan juga ada tagline nya tagline dari perusahaan teman-teman untuk bagian atas ada header header nya nanti diganti juga sama tinggal di ungroup all aja disini tinggal diganti untuk tulisannya saya menggunakan font oswal ya teman-teman kalau misalkan mau sama disini diganti tulisannya misalkan kalender ya kalender perusahaan kalender compani misalkan ya ini kita bahasanya campur ya kita masukkan disini fontnya adalah oswal ada oswal medium juga ada oswal ekstral yang disini silahkan nanti teman-teman bisa disesuaikan seperti itu untuk eh fontnya teman-teman nanti bisa didownload di Google font ini fontnya font gratis silahkan nih teman-teman di Google font kata kunci adalah oswal ya kayak itu selanjutnya untuk memasukkan gambar ya kebetulan teman-teman disini ada dua frame yang disiapkan itu frame pertama untuk cover dan frame kedua untuk bagian konten atau bagian kalendernya saya sudah siapkan disini untuk wallpapernya sekali lagi saya ngambil contohnya itu ada dari unflash ya gambar gratis Oke disini kita tinggal ditarik saja teman-teman ke dalam Corel draw nya Oke seperti itu ya ini adalah gambarnya tinggal di masukkan tekan P aja dulu ya seperti itu lalu kita turunkan ke bawah biar kelihatan kita coba dulu Oke turunkan ke bawah dengan order lalu ada to back of layer atau to backpage boleh seperti itu kayak bisa dilihat disini teman-teman ada bagian warna putih ya sebentar ini bagian warna putihnya adalah backgroundnya ya kebetulan di sini bagian depannya ada drop shadow ya jadi kita bisa dikepinggirkan dulu ah ini adalah omap ini masih ada juga drop shadow nya ini yang kedua berarti ya ah ini adalah warna putihnya teman-teman Oke sebentar kita gabungkan dulu warna putihnya ini yang bagian atas ah di sini tinggal kita ganti aja ya dibuat transparan aja Klik Kanan lalu Klik kiri pada tanda X silahkan bagian angle mana yang teman-teman ingin dijadikan untuk eh background ya atau untuk wallpapernya seperti itu Oke misalkan ini tentu jangan ada bagian yang kosong ya setelah itu tinggal di Klik Kanan lalu power clip inside Oke hilangkan untuk outline nya dan dimasukkan kembali untuk bagian dari drop shadow nya ya seperti itu oke iya kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk menggunakan wallpapernya tuh untuk bagian cover begitu pun ketika nanti untuk menggunakan bagian cover atau bagian konten ya bagian konten dengan format 4 bulan jadi tinggal kita drag aja seperti ini ya ingat ya teman-teman kalau misalkan sudah tinggal di grup dan yang ini tinggal di kesampingan saja ambil lagi yang lain untuk bagiannya kita kontrol G ya di grup lalu ditekan P biar dia bisa masuk ke bagian kampas tentu ini jika Anda menggunakan eh satu page ya berbeda lagi jika menggunakan dua page itu lebih nanti mudah juga ya bisa juga kita order nanti dulu lalu lalu to backpage iya seperti itu gambarnya diperkecil oleh teman-teman sendiri Oke setelah itu tinggal di Klik Kanan lalu ada ungroup all oke di sini Klik Kanan power inside Oke seperti itu ya nanti silahkan lakukan hal yang sama untuk template template yang lainnya karena teman-teman juga bisa mendapatkan template selain dari desain yang ini itu barangkali untuk eh tulisannya ya teman-teman untuk eh maaf untuk gambarnya sekarang kita bahas untuk mengupdate nya ya bagaimana cara mengupdate tanggalnya ya ini kebetulan tanggalnya 2021 cara mengupdate nya teman-teman kita harus menggunakan tanggal yang terbaru ya andai kata sekarang kita sedang berada di tahun 2022 ya jadi caranya kita menggunakan atau mengupdate tanggal di sini ya kita pilih dulu pada bagian Windows maaf pada bagian tool maksud saya lalu ada makros lalu ada di bawah makros manajer di sini nanti ada pada bagian samping kanan ya teman-teman untuk makros manajernya ada kalender wizard ya di sini tinggal masuk aja pada bagian kalender wizard oke tinggal diklik aja ada create kalender sedikit notif notif teman-teman ini si kalender wizard itu akan masuk ke dalam kampas yang sedang aktif yaitu kampas nomor satu jadi ini silahkan nanti di simpan saja di bagian samping atau tidak di depan kampas kita klik eh kita create kalendernya ya seperti itu disini banyak teman-teman ini adalah tanggalnya ya misalkan kita 2022 lalu disini mau januari februari maret nah itu terserah teman-teman atau mau menggunakan larger to small ya berarti disini menggunakan format 3 bulan disini ya format 12 bulan dan lain-lain kita coba yang menggunakan format 1 bulan saja yaitu adalah mon larger oke disini kita ambil 2 bulan aja ya januari dan februari kita coba generate oke setelah di generate tekan ok dulu nah kita close bisa dilihat teman-teman disini ada page 2 untuk februari dan juga ada page 1 untuk januari ya seperti itu nanti ini tinggal teman-teman di edit saja ya di sini kita grup dulu ya tekan P seperti yang tadi nah teman-teman bisa dilihat pada bag oh sorry sebentar ada yang ketinggalan ini objeknya oke oke kita grup dulu ya seperti itu ini bisa dilihat pada bagian tanggalnya ya tinggal dimasukkan pada bagian yang ini atau dimasukkan juga menggunakan format yang satu bulan oke kalau menggunakan format yang 6 bulan berarti harus diperkecil kalau menggunakan format yang satu bulan berarti kurang lebih bisa ya lebih mudah hanya disini teman-teman bisa dilihat ya ini posisinya masih dalam di grup Oke posisinya sekali lagi masih dalam posisi di grup jadi ketika mau dibuat ini harus diklik kanan lalu ungroup all aja oke ini kita dibuang teman-teman untuk objek yang tidak perlunya ya seperti ini oke tinggal di buang saja iya seperti itu ya silahkan nanti teman-teman tentu untuk pengguna Corel draw ini mudah ya tinggal di grup dan dibuang pada bagian format satu bulannya di sini tinggal di ungroup all aja lalu dibuang pada bagian bawah Oke ini cara mengupdate kontennya nanti tinggal di masukkan saja pada bagian yang ini dan diperkecil Oke seperti itu ya teman-teman sisanya saya serahkan pada teman-teman sendiri untuk mengupdate bentuk-bentuk atau tanggal-tanggal yang lain jika tidak menggunakan tanggal tahun 2021 itu untuk tanggal sekarang menyangkut pada hari libur nasional ya di hari ribu nasional tentu di Corel draw tidak ada ya teman-teman maka disini saya anjurkan teman-teman sudah disiapkan juga untuk eh linknya ya nah disini saya sudah siapkan file-nya juga ya ada dua ini ya ada dua file yaitu untuk kalender office nanti ini bersangkutannya dengan Photoshop dan ini untuk the time and date.com ya untuk tanggal-tanggal libur nasional Oke tinggal di salin aja untuk linknya masukkan ke dalam Chrome Anda disini ada ya kalender of year untuk 2021 ini adalah tanggal-tanggal libur nasionalnya Idul Fitri Idul Adha Pancasila de Idul Adha juga ada Muharam dan lain-lain untuk tahun 2002 tentu tinggal di klik di klik saja ya seperti itu untuk ini tahun 2002 Oke itu kalau teman-teman menggunakan Corel draw selanjutnya kita menggunakan file yang Photoshop ya di sini file Photoshop ada empat kita open aja dulu Oke ini adalah file Photoshop nya teman-teman sedikit berbeda dari Corel draw file Photoshop ini pertama kita disertakan font atau digunakan font ya bisa dilihat disini Lorem ipsum Dolorsit Amet ya ini adalah font-pont jadi tidak seperti kolera yang tadi disini untuk mengedit font teman-teman tinggal di klik aja dua kali pada bagian fontnya seperti itu Oke Iya ini tinggal ditulis aja ya Oke lalu untuk eh hal yang lain seperti wallpaper disini yang belum diganti misalkan sama aja seperti yang tadi ya saya contohkan disini untuk wallpapernya masukkan ke dalam eh Photoshop nya seperti itu di drag aja ya coba kita perkecil siapkan angle yang akan dimasukkan seperti ini lalu tekan enter setelah itu teman-teman pada bagian wallpaper disini kita sebelitasnya ya kita eh hilangkan dulu Oke lalu kita pilih disini pada bagian warna putih tekan kontrol ya teman-teman tekan kontrol lalu di klik Oke pada bagian layer disini tekan kontrol lalu di klik Oke setelah itu pilih kembali disini bagian eh gambarnya tinggal kita masukkan saja air layer mesh ya disini ada air layer mesh otomatis objeknya sudah masuk ke dalam nih ya kedalam wallpapernya atau frame wallpapernya tinggal diturunkan teman-teman menggunakan kontrol kurung kurawal kiri Oke supaya objek-objek yang ada di atasnya itu kelihatan itu untuk cover sama ya seperti koreldraw kalau di Photoshop add layer mesh kalau di koreldraw namanya power clip ya seperti itu selanjutnya untuk mengubah tanggal juga ini demikian ya untuk tanggal teman-teman tinggal di klik aja dua kali ini merubahnya gampang ya jadi tinggal di tulis aja diganti tanggalnya atau dimasukkan halilibur seperti yang tadi dan selanjutnya kalau ingin mengubah tanggal secara keseluruhan mengupdate tanggal teman-teman bisa menggunakan dengan cara sebagai berikut ya saya contohkan Oke yang ini kita buat aja layer baru teman-teman Oke disini ya sudah ada layer baru karena di Photoshop kita hanya disuguhkan layar pada kampas aja ya jadi tidak bisa kemana-kemana Oke layer baru yang ini teman-teman silahkan isi dengan warna putih seperti itu nah ini sudah ada ya layer baru warna putih sebagai bahan backgroundnya selanjutnya disini teman-teman nanti di download ya ada template.office.idr tadi dan seterusnya itu saya sudah contohkan ya ini hanya contoh mengkopinya saja ya teman-teman nanti untuk file-nya teman-teman bisa di download Oke seperti ini ada pada bagian disini ya pada bagian kalender tahun nah disini teman-teman bisa dilihat untuk tahun-tahunnya 2002-2023 ya seperti itu 22 22 23 kita ambil saja satu bulan Oke seperti ini diklik kanan ya di copy Oke pada bagian Photoshopnya teman-teman dipilih untuk bagian tipe tool ya lalu di drag Oke seperti ini setelah di drag tinggal di paste ya setelah di paste teman-teman kita dapat fontnya maksud saya kita dapat tanggalnya tinggal di perbesar saja Oke sepertinya sebentar kita ulangi ya oke kita ulangi dulu kita drag kembali ya tadi harusnya di perbesarnya jangan terlalu besar lalu kita pastikan seperti ini teman-teman tinggal di drag aja di perbesarnya jangan di perbesar tulisannya karena nanti seperti tadi si posisinya si posisi tanggal-tanggalnya kita akan berubah Oke kita apply dulu yang ini untuk e-prem fontnya ya kita perkecil aja seperti itu Oke setelah itu kita hilangkan saja untuk layarnya dan nanti tinggal dipasangkan di dalam kalendernya nah disini kalau untuk eh mengeditnya ya kita bisa menggunakan menu pada properti spawn misalkan ya nah seperti ini misalkan kita tarik aja minggu disipan di sini tekan enter lalu pada bagian teks ya disini kalau tidak ada teman-teman bisa masuk window ada karakter nah disini tinggal di atur untuk eh lebarnya masih untuk lebar tulisannya ya Nah ini bisa dilihat sudah ada Oke tinggal kita perbesar saja Iya seperti itu teman-teman silahkan nanti di utak-atik saja ya ini untuk bagian tanggal liburnya ini untuk bagian tanggalnya Oke untuk template yang lain juga demikian caranya sama tidak eh beda jauh ya hanya mungkin beberapa tanggal kalau misalkan ini seperti ini banyak tanggal juga teman-teman mengeditnya lumayan juga ya eh agak banyak juga karena tanggal dimasukkan juga banyak tapi caranya sama saja oke itu teman-teman untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan silahkan file-nya di download dan juga nanti di subscribe juga ya mudah-mudahan teman-teman juga berkenan untuk di sharing video ini biar bisa memberikan manfaat bagi orang lain terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati